Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sementara kondisi terkini tempat pembuangan akhir Putri Cempo, Surakarta, Jawa Tegah masih diselubuti ke puluhan asap. Hari kelima setelah terbakarnya TPA Putri Cempo masih menyisakan asap di beberapa titik. Petugas damkar gabungan dari berbagai wilayah pun masih melakukan upaya pemadaman. Meski demikian, petugas masih kesulitan dalam menjangkau lokasi kebakaran sampah. Hal ini menjadikan lokasi beberapa titik asap belum sepenuhnya padam. Akibat kebakaran tersebut, dampak asap masih dirasakan oleh warga di sekitar wilayah TPA Putri Cempo. Sementara itu rencananya, pemerintah kota Surakarta akan kembali melakukan waterbombing dengan sasaran sisi timur, Blok B TPA Putri Cempo. Apabila belum total padam, pemerintah akan terus melakukan upaya pemadaman. Menurut koordinator lapangan pemadaman Gatot Sutanto, pemerintah akan memastikan api benar-benar padam. Sebelumnya pada periode pertama, pemerintah melakukan waterbombing di sisi utara Blok B. Untuk sementara waktu, pemerintah menghentikan pemadaman dari sisi darat. Helikopter waterbombing telah mengguyurkan air sebanyak lebih dari 20 term. Ini berapa trip ini Pak nanti Pak? Ini aja udah hampir 20 lebih, karena satu trip itu mungkin 2-3 menit hanya. Sangat dekat, Pak, bicara. Ini nanti berlangsung berapa hari Pak? Ya, mestinya sampai padam harusnya. Karena kalau tidak padam, itu nanti akan mudah timbul api baru kembali sehingga repotkan. Sehingga yang pertama kisiran musprolet harus juga. Hanya harus padam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.